Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat buka puasa buat semuanya Saya juga sedang buka puasa ini di Jalan Jalurang KM 5,3 Ini persis, ini ruang sana Jalan Jalurang Dari hari ini Alhamdulillah, masanya senang bisa kembali ke kampung Tempat dulu saya tumbuh di sini Saya tinggal di Jalan Jalurang KM 5 Malam ini juga dengan air Mapa Muda Tahu goreng, tempe goreng Insya Allah, habis isa ke masjid kampus Akan ada kegiatan di masjid kampus Gagamada Saya doakan semuanya sehat Dan sekali lagi selamat buka puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Anies Baswedan Dimana kemarin teman-teman Pak Anies ini diundang di masjid di UGM teman-teman Untuk memberikan ceramah tausiyah Setelah sholat tarweh Dan kehadiran Pak Anies disana teman-teman Ini disambut meriah Dan Pak Anies diteriaki presiden-presiden-presiden Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat video yang satu ini Nah itu teman-teman sambutan yang luar biasa Menurut saya dari para jamaah Kepada Pak Anies Baswedan Para jamaah ini memberikan Teriakan-teriakan Anies presiden-anies presiden Karena Mereka berharap Pak Anies ini bisa maju di bilpres 2024 Yang akan datang Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya lagi Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional Anies diteriaki presiden Saat jadi penceramah traweh di UGM Teriakan presiden menyambut Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sebagai penceramah traweh Di Masjid Universitas Gajah Mada UGM Sleman DIY Kamis 7 April 2022 malam Teriakan presiden dari para jamaah Saud penyaut Mengiringi perjalanan Anies Selepas mengisi ceramahnya Menuju kantor masjid UGM Di sisi barat masjid Para jamaah berdesakan Berebut momen suafoto Atau sekedar mengajak berjabat tangan Tak sedikit dari para jamaah Yang kemudian saling gencat Anies sambil menebar senyum pun Terlihat meladeni para jamaah Bersuafoto dan bersalaman Presiden-presiden-presiden Seru para jamaah yang berada di sana Saking sesaknya Bahkan petugas keamanan harus Mendirikan barikade Membuat jalur Anies Dari area tengah Menuju kantor masjid UGM Pak Anies presiden Saud jamaah lainnya Di lokasi masjid Ditemukan pula Banner bertuliskan Relawan nasional Sobat Anies Kabupaten Kelaten Dengan tagar Indonesia Harus bersama orang baik Sebagai informasi Dalam rangkaian ibarat traweh di masjid UGM itu Anies memberikan ceramah bertemakan Menjadi manusia bernilai menyongsong Indonesia Memimpin dunia 2045 Anies dalam kesempatan itu Sempat berbagi pengalaman Dan kinerjanya membangun provinsi yang dia pimpin Termasuk salah satunya Memprioritaskan Infrastruktur Untuk para pejalan kaki Dan menciptakan ruang ketiga Atau tempat interaksi Bagi warga Di antara ruang pertama Dan kedua Nah itu teman-teman Berita mengenai Pak Anies Baswedan Yang disambut cukup meriah Di masjid UGM Karena sesuai dengan program Dari Masjid di UGM itu Memang mengundang beberapa penceramah Yang cukup tenar Yang cukup populer Di antaranya adalah Pak Anies Baswedan Kemudian Ritwan Kamil Kemudian Ganjar Pranowo Mereka-mereka itu diminta Untuk hadir di UGM Untuk memberikan tausia atau ceramahnya Dan kali ini teman-teman Yang datang Pak Anies Baswedan Sambutan luar biasa Teriakan-teriakan Anies Presiden-Anies Presiden Menggema di masjid UGM Ini luar biasa Tetapi ini teman-teman Soalnya lagi Bukan kampanye Juga bukan Sosialisasi Pak Anies Untuk maju Menjadi Jalan Presiden Itu hanya Inisiatif dari para Jamaah Atau mungkin pendukung Pak Anies Yang ada di Yogyakarta Padahal teman-teman Di Yogyakarta Ini adalah basisnya Dari Ganjar Pranowo Sebagai Gubernur Jawa Tengah Namun Ini cukup meriah Walaupun Pak Anies Bukan Gubernur Jawa Tengah Tetapi sambutannya Luar biasa Teriakan-teriakan mereka Mereka itu sebenarnya berharap Teman-teman Pak Anies ini bisa maju Di 2024 Dan Ini representasi Dari masyarakat Jogja Sebagian masyarakat Jogja Sereman Dan sekitarnya itu Mendukung Pak Anies Di 2024 Nah Sobat Enjoy Channel Kalau kita bicara Mengenai Pak Anies Baswedan Ini memang Tokoh yang luar biasa Banyak prestasi Dari Pak Anies Baswedan Ditorehkan Pada waktu Beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta Misalkan Prestasi membangun Jakarta International Stadium CIS Ini Diapresiasi oleh Banyak kalangan Teman-teman Karena CIS itu Teman-teman Sebagai tempat Lapangan sepak bola Dan bertaraf Internasional Dan nantinya CIS ini Bisa digunakan Permainan-permainan Sepak bola Antar negara Bisa Dilakukan di Jakarta International Stadium Walaupun Sebenarnya CIS ini Diperuntukkan Untuk Persija DKI Jakarta Tetapi Peruntukannya Teman-teman Bukan hanya Untuk Persija Tetapi Klub-klub lain Luar negeri Juga bisa main Di Jakarta International Stadium Selain untuk Lapangan sepak bola Sebenarnya CIS ini Juga bisa digunakan Untuk event-event Keagamaan yang besar Misalkan Pengajian Tabrik akbar Juga bisa digunakan Di sana Kemudian ada lagi Konser musik Ini juga bisa dilakukan Di Jakarta International Stadium Jadi memang Banyak manfaat Gedung yang dibangun Pak Anies 19 Tetapi ada juga Yang mereka bertanya Gedung saja Kok dibanggakan Semua orang juga bisa Membangun gedung Ya Jepang itu Ada benarnya Teman-teman Namanya seorang Pemimpin Itu sangat mudah Untuk melakukan Pembangunan Karena anggarannya Memang ada Maka Pemimpin itu Bisa membangun Seperti halnya Pak Jokowi Bisa membangun Infrastruktur Karena dananya ada Apalagi Pak Anies Teman-teman Kalau bisa menjadi Presiden Tentu dia akan Membangun Di luar Jakarta Dan ini Saya pikir juga Satu prestasi Yang luar biasa Dari Pak Anies Selain itu teman-teman Pak Anies juga Akan mengelar Formula E Yang hari ini Sirkuitnya Lagi dibangun Pak Anies Baspedan Seperti halnya Kita lihat Kemarin di Mandalika Itu juga Dikelar MotoGP 2022 Yang menghadirkan Pemain-pemain Luar negeri Yang cukup handal Ada di sana Paling tidak Dengan hadirnya Pemain-pemain Dari luar negeri Ini bisa mempromosikan Indonesia Termasuk Wisata Kemudian tempat-tempat Yang bisa Dikunjungi Para wisatawan Di Mandalika Ini kan Juga luar biasa Nah Pak Anies juga Begitu teman-teman Ketika nanti Sirkuit Di Ancol itu Telah selesai Maka bisa digunakan Untuk event-event Internasional Dan ini bisa Mengangkat Citra Indonesia Karena teman-teman Dengan menghadirkan Orang luar negeri Ke Indonesia Ini kan Bisa menumbuhkan Perekonomian Di wilayah Jakarta Misalkan Hotel-hotel Inlaku UMKM Juga laku Artinya Banyak manfaat Dari event-event Yang sifatnya Internasional Itu Di antara Beberapa Prestasi Dari Pak Anies Baswedan Belum lagi Pak Anies Ini Menjadi Pernah menjadi Seorang rektor Paramadina Artinya Pak Anies kan Sebagai orang Terdidik Beliau Seorang dosen Artinya Secara akademik Pak Anies Diakui itu Belum lagi Teman-teman Pak Anies Sering menghadiri Event-event Yang ada di luar negeri Nah Ini Bentuk-bentuk Prestasi Pak Anies Baswedan Dari dalam Dan luar negeri Oleh karena itu Memang tidak salah Kalau warga Masyarakat Ini mendampakkan Pak Anies Untuk menjadi Presiden Karena itu Dari sekarang Teman-teman Pak Anies Ini selalu Menjadi Perhatian publik Namun Demikian Teman-teman Pak Anies Juga mendapat Tantangan Terutama Dari Mereka-mereka Yang tidak Senang Pak Anies Memaju Di 2024 Contohnya PSI Kemarin Geringganesia Mengatakan Bahwa Indonesia Akan Suram Indonesia Akan Tidak Maju Kalau Dimimpin Seorang Pembohong Nah Itu Yang kemarin Disampaikan Oleh Geringganesia Artinya Geringganesia Itu Tidak Suka Kalau Pak Anies Nanti Maju Di 2024 Apalagi Menjadi Presiden Nah Itu Teman-teman Mengenai Pak Anies Bahasa Badan Ada yang Senang Ada yang Tidak Senang Ini Ada sesuatu Yang Wajar Namanya Manusia Penuh Dengan Tantangan Jadi Kalau Tanpa Tantangan Teman-teman Ini Sesuatu Yang Mustahil Dia Akan Mendapatkan Predikat Yang Lebih Tinggi Karena Predikat Yang Lebih Tinggi Atau Keberhasilan Itu Didapat Karena Dia Mampu Menguasai Mampu Menghadapi Rintangan Rintangan Yang Ada Itu Kemarin Kalau Kita Lihat Ceramah Dari Pak Anies Bahasa Badan Untuk Mendapatkan Prestasi Untuk Sukses Ini Harus Melewati Rintangan Yang Ada Jika Dia Mampu Melintasi Atau Melewati Rintangan Itu Maka Dia Akan Berhasil Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Terima Kasih Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh